Nah, dan bisa lompatin gini loh, wah ini mantep banget sih Halo guys, kembali lagi dari channel Kureiko Sekarang kita ketahuan hero baru di Advance Server Dan nama hero nya itu adalah Big C Nah, ini dia tampilan dari hero Big C ini Dan ini tipenya tank initiator dan crowd control Karena memang dia punya skill stone dan juga skill untuk knockback musuh Nah, ini dia tampilannya nih Dan ini skinnya belum muncul sih ya Oke, langsung aja gitu coba Bentar nih videonya gue potong dulu Jadi buat kalian yang mau top up Mobile Legends PUBG, AOV, Free Fire, Auto Chess, Ragnarok Mobile, Speed Drifter Kalian bisa langsung ke Instagramnya ikamil1shop Karena ini harganya murah banget dan sudah terpercaya Nah, untuk informasi harga lebih lanjut Kalian bisa langsung ke Instagramnya ikamil1shop Dan sering giveaway juga loh Oke, pertama yang bakal gue bahas itu adalah skill pasif Jadi, dimana kalau seandainya kita menyerang musuh menggunakan skill Maka musuh ini akan diberi tanda love pecah Contohnya skill 1 ya Nah, kalian bisa lihat tuh ada love pecah Dan untuk musuh yang mempunyai tanda love pecah tadi Itu akan terkena efek yaitu pengurangan regen sebanyak 50% selama 4 detik Tapi untuk pengurangan regennya ini gak dijelasin Entah itu untuk MP ataupun untuk HP Tapi kayaknya sih dua-duanya ya Jadi berarti untuk efek regen HP dan juga MP musuh akan berkurang sebanyak 50% Dan durasinya adalah 4 detik Nah, itu untuk skill pasifnya Dan selanjutnya adalah skill 1 Tuh, ini skill 1 nya menarik banget sih Jadi, disini kalau seandainya kita pake Dia bakal berubah jadi gasing atau ban gitu lah Kayak gini nih Dan ini bertahan lumayan lama sih Dari mid kita bisa ke top juga loh Tuh, bisa santai dulu dan kita bisa nyampe ke top Dan skill 1 nya ini juga bisa dipencet beberapa kali Dan bisa lompat gini nih Dan cooldownnya kayaknya sekitar 2 atau 3 detik lah ya Baru bisa lompat lagi Jadi dia bisa lompatin creep dan juga bisa lompatin di dinding-dinding gini Coba lagi ya Ups, FPS nya ngedrop cuy Wah, bisa nih Ini lumayan tebal sih dan dia lumayan bisa nih Tapi disini kita gak bisa lompatin musuh Karena kalau seandainya ada musuh di bawah Dia bakal nyerang Kayak gini nih Dia bakal otomatis lompat ke musuhnya Dan musuhnya bakal terkena efek Tanda yang love pecah tadi Dan juga terkena stun selama 1 detik Dan selain lompat dia juga bisa nabrak nih Memberikan efek knockback dan juga stun selama 0,5 detik Dan ini skillnya memberikan magic damage ya Tuh, serangan skill 1 nya ini memberikan magic damage Oke, selanjutnya adalah skill 2 Jadi skill 2 nya ini bakal melempar shield ke depan gini Nah, sekarang kita coba ke musuh Sep Dan musuh bakal terkena efek love pecah Karena itu pasifnya Dan yang paling menarik dari skill 2 nya ini adalah Ini bisa dispam bro Jadi kayak no cooldown gitu Tuh, bisa dispam lagi Kira-kira cooldownnya 1 detik lebih Dikit lah Tuh Jadi ini bisa dispam Jadi sistem dari skill 2 nya ini adalah Setiap kalian menggunakan skill 2 Kepada hero musuh yang ada tanda love Itu cooldownnya bakal berkurang sebanyak 85% Makanya tadi kita bisa spam Coba gue kenain sini ya Nah, gue cobain kenain kesini Itu cooldownnya bakal 6 detik Jadi gak bakal bisa dispam Tapi selagi skill 2 nya ini mengenai hero yang sama Itu bisa dispam terus Tuh kayak gini Wah, ini mantep banget sih Dan ini cooldownnya lumayan cepet sih ya 1, sekian detik Oke, selanjutnya adalah skill 3 Jadi skill 3 nya ini dia bakal Kedepandensialnya gini Dan nanti bakal muncul kayak Efek burn di kakinya Jadi dia bakal ngikut terus Jadi kayaknya skill 3 nya ini Cuman menambahkan movement speed Sebanyak 30% selama 10 detik Dan memberikan tanda api di kakinya Dan ini damage nya lumayan sih Tuh Cuman yang menariknya dari skill 3 nya ini adalah Kita bisa gabungin dengan skill 1 Jadi skill 3 dulu Terus skill 1 Nah, dan bisa lompatnya gini loh Wah, ini mantep banget sih Dan pas lompat pun ternyata dia tetep Ngasih tanda gitu loh Jadi gak bolong gitu tandanya Wow Kok ini ngebak Dan gue hampir ketinggalan untuk serangan biasanya nih Nah, kayak gini nih Untuk serangan biasa ya physical attack lah ya Dan damage nya ya biasa aja lah ya Skill 1 Eh, skill 1, skill 2 maksudnya Skill 2 Skill 1 Nabrak musuh Stun Tapi saran dari gue adalah Kalau seandainya kalian mau nabrak musuh pakai skill 1 Mending jangan ditabrak Tapi dilompatin dulu Biar stun nya itu jadi 1 detik Soalnya kalau ditabrak itu stun nya cuma 0,5 detik Skill 1 Lompatin Nah, stun nya bakal 1 detik Tapi kalau ditabrak itu stun nya cuma 0,5 detik Oke, skill dulu video dari gue tentang hero Big C dari Mobile Legends Cuman disini gue agak bingung nama hero nya ini Big C atau Baxia Soalnya di penjelasan skill nya ini dia namanya Baxia anjay Cuman nih Yang skill 2 ya Baxia melempar shield nya ke depan Bukan Big C gitu disebutnya Ya, kira-kiranya kayak gitulah Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton